Suara mendesing. Beberapa bulan kemudian, istana tak terlihat terbang perlahan di kehampaan kosmik. Ia telah meninggalkan arah alam naga dan terbang tanpa tujuan di alam semesta. Sementara itu, Xia Ping tinggal di dunia klasik pegunungan dan lautan, berkultivasi dalam pengasingan untuk meningkatkan basis budidayanya. Selama periode waktu ini, dia telah berhasil meningkatkan kekuatan sihirnya ke puncak alam tengah kuno tingkat menengah. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk melangkah ke alam tengah kuno tahap akhir. Tentu saja, keuntungan terbesarnya selama periode waktu ini adalah dia akhirnya memadatkan klon ketiganya, klon Gaia. Sejujurnya, dia membutuhkan banyak waktu untuk menyingkat klon ini. Meskipun dia memiliki garis keturunan Gaia asli di sisinya, jumlah energi dan kekuatan jiwa yang dibutuhkan masih di luar imajinasinya. Namun, ketika ia akhirnya berhasil memadatkan klon Gaia, ia akhirnya mengerti mengapa Gaia menjadi makhluk super unik di era alam semesta ini. Pertama-tama, ketika Gaia lahir, ia akan menerima cinta dan perhatian dari asal mula alam semesta. Ia dapat berkomunikasi dengan energi asal mula alam semesta setiap saat dan menerima pemasukan esensi kosmik yang tiada habisnya. Hal ini juga menyebabkan hampir tidak ada hambatan dalam pertumbuhannya. Ia meningkat hampir sepanjang waktu, dan kecepatan pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan semua ras lainnya. Alasan mengapa Gaia membutuhkan miliaran tahun untuk tumbuh adalah karena ruang di tubuhnya terlalu besar. Oleh karena itu, energi yang dikumpulkannya akan membutuhkan lebih banyak waktu. Jika Gaia hanya seukuran manusia, ia mungkin bisa berkembang dari manusia fana ke alam suci dalam beberapa tahun. Namun, hal ini juga memungkinkan Gaia memiliki fondasi yang lebih kuat. Kekuatan tempurnya bisa dikatakan tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Bahkan jika ia tidak mengetahui teknik seni bela diri apapun, ia dapat dengan mudah membunuh musuh yang kuat dengan kekerasan. Seperti yang diharapkan dari Gaia. Siaping diam-diam juga terkesan. Faktanya, dia telah mempelajari banyak rahasia tentang alam semesta dari klan naga. Jelas sekali, ada makhluk unik di alam semesta pada setiap zaman. Misalnya pada era alam semesta sebelumnya, makhluk yang disukai alam semesta adalah klan naga, klan kirin, klan kura-kura hitam, dan klan binatang ilahi lainnya. Mereka memiliki bakat luar biasa dan disukai oleh alam semesta, sehingga mereka meningkat secepat kilat. Itulah mengapa mereka bisa menjadi ras penguasa alam semesta. Namun, semuanya punya pro dan kontra. Karena mereka disukai oleh alam semesta, mereka pasti akan menjadi orang pertama yang menanggung beban bencana alam semesta dan akan menderita kerusakan paling besar. Namun, kemampuan Gaia tidak hanya sebatas itu. Siaping menyipitkan matanya. Faktanya, setiap Gaia dilahirkan dengan kekuatan nomologis yang sangat kuat. Kekuatan nomologis seperti itu hampir merupakan inti dari alam semesta. Mereka secara alami mempelajarinya, seperti halnya bernapas. Pada dasarnya, seseorang tidak perlu banyak berkultivasi untuk dapat dengan mudah memahaminya dan mencapai puncak kesempurnaan. Tentu saja, Gaia yang berbeda tumbuh di lingkungan yang berbeda, sehingga hukum kekuatan suci yang mereka pahami juga berbeda. Beberapa Gaia hidup di dunia es dan salju. Planetnya sendiri tertutup es dan salju, sehingga ia menguasai hukum es dan salju. Beberapa Gaia hidup di lava yang menyala-nyala, dan planet mereka memiliki banyak gunung berapi super. Itu berarti mereka telah menguasai hukum seni dewas seri api. Jika ada bintang petir, maka itu adalah kemampuan garis keturunan yang memahami hukum petir. Adapun Gaia seperti Little Dumbo, dia dilanda bencana tidak lama setelah dia lahir. Hidupnya penuh liku-liku, yang memungkinkan Little Dumbo memperoleh kekuatan nomologis kemampuan ilahi bencana dan mengendalikan tiga bencana dan enam bencana. Jelasnya, Gaia yang berbeda akan memiliki kekuatan tempur yang berbeda tergantung pada hukum kekuatan suci. Namun, beberapa Gaia tidak pandai bertarung dan hanya mengetahui kekuatan suci tambahan. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak mampu mengalahkan Gaia yang murni melakukan kekerasan. Avatar Gaia yang diringkas siaping juga terkait erat dengan garis keturunan Little Dumbo. Namun, itu bukanlah kemampuan ilahi bencana, tetapi kemampuan ilahi kemalangan dan kutukan. Jelas sekali, avatar ini telah mengintegrasikan garis keturunannya dan garis keturunan Little Dumbo untuk memahami kemampuan ilahi garis keturunan tersebut. Kemampuan ilahi seperti itu sangat menakutkan. Itu hanyalah nasib buruk. Pada saat yang sama, hal itu tidak dapat dikendalikan dan hanya dapat terjadi secara pasif. Oleh karena itu, baik itu diri sendiri, teman atau musuh di sekitar diri sendiri, mereka semua akan diselimuti kesialan. Terlebih lagi, semakin kuat kekuatan avatarnya, semakin menakutkan pula kekuatan kemalangannya. Jika itu serius, bahkan seorang bijak pun mungkin akan mati tercekik ketika menghadapi kemalangan seperti itu. Sepertinya aku tidak bisa membiarkan avatar gaya ini muncul begitu saja. Siaping terdiam, dia pikir dia telah memadatkan avatar gaya yang kuat, tapi dia tidak menyangka nilainya kecil. Itu akan merugikan orang lain dan dirinya sendiri. Dia bisa merasakan kengerian kekuatan kesialan dalam avatar gaya ini. Seolah-olah aura hitam kemalangan menyelimuti seluruh tubuh, menembus ruang waktu ke segala arah, berkomunikasi dengan hukum takdir dan garis karma. Ini hanyalah bencana berjalan, senjata nuklir berbentuk manusia, sebuah pengaduk. Dimanapun ditempatkan, nasib buruk akan menimpa tempat itu. Ini bisa disebut bencana alam. Terlebih lagi, kemampuan ini tidak dapat dikendalikan, seolah-olah menjadi sumber kesialan. Itu hanya bisa dipicu secara pasif. Untungnya, kemampuan ilahi garis keturunan kedua, kemampuan ilahi kutukan, dapat dikontrol, yang membuat siaping merasa jauh lebih nyaman. Jika dia memiliki musuh yang ingin dia bunuh, dia dapat mengaktifkan kemampuan ilahi kutukan di dalam hatinya dan mengikuti garis karma untuk membuat musuh membayar harga yang mahal dan membunuh mereka melalui udara. Tentu saja, ada harga yang harus dibayar untuk mengutuk musuh. Bagaimanapun, segala sesuatu di alam semesta ini seimbang. Ada untung dan rugi. Dan harga sebesar itu adalah jiwa seseorang. Semakin kuat musuh yang ingin dibunuh, semakin banyak energi jiwa yang harus dibayar. Jika dia membunuh beberapa musuh yang lemah, tidak diperlukan banyak energi jiwa untuk mengutuk mereka sampai mati. Namun, jika itu adalah musuh yang kuat seperti orang bijak, energi jiwa yang dibutuhkan akan sangat banyak sehingga orang bijak biasa tidak dapat menahannya. Bisa dikatakan kedua belah pihak akan menderita. Kemampuan ini disebut Feast of Seven Damages. Untuk menyakiti orang lain, seseorang harus menyakiti dirinya sendiri terlebih dahulu. Namun, bukan berarti siaping tidak bisa menghindari harga sebesar itu. Pohon dunia yang dimilikinya dapat diringkas menjadi buah abadi, buah luar angkasa, buah waktu, dan buah langka lainnya. Faktanya, buah langka ini juga mengandung energi jiwa dalam jumlah besar. Dia bisa menggunakan buah-buahan ini sebagai harga untuk membayar kutukan itu. Itu adalah perdagangan satu lawan satu. Namun, dengan kekuatan siaping saat ini, dia tidak perlu mengutuk untuk membunuh musuh. Hanya musuh yang tidak dapat ditemukan, atau bersembunyi di suatu tempat misterius, atau lebih sulit dihadapi, yang perlu menggunakan kemampuan kutukan ilahi. Hanya dapat dikatakan bahwa ini dapat digunakan sebagai kartu truf dan bukan sebagai metode biasa. Ruang gaya klon ini juga sangat istimewa. Sejujurnya, siaping sedikit terdiam saat ini. Sepertinya ruang gaya di tubuh Dumbo dapat menampung makhluk hidup dalam jumlah besar. Itu adalah tempat yang cocok untuk makhluk hidup biasa dan memiliki pemandangan yang menyenangkan. Namun, klon gaya miliknya berbeda. Bagian dalam ruangan itu dipenuhi dengan kekuatan kutukan dan kemalangan. Itu memancarkan aura mematikan, seperti dunia neraka. Makhluk hidup biasa akan mati jika mereka masuk. Tidak mungkin untuk hidup di dalamnya. 2552 Tidak, mungkin bukan karena hidup tidak bisa diakomodasi, hanya saja kehidupan biasa tidak bisa diakomodasi. Tiba-tiba, siaping menyentuh dagunya dan mendapat inspirasi. Gaya spes miliknya dipenuhi dengan kutukan, kematian, kemalangan, dan aura lainnya. Dunia spasial seperti itu tidak mungkin ditinggali oleh orang biasa. Satu-satunya yang bisa hidup di dalamnya mungkin adalah roh pendendam, hantu, iblis, iblis, dan makhluk neraka lainnya yang berspesialisasi dalam melahap kebencian, kematian, dan kemalangan. Mungkin dia bisa mengubah ruang avatar gaya miliknya menjadi dunia neraka. Terlebih lagi, pertumbuhan gaya sepertinya berkaitan erat dengan jumlah makhluk di tubuh gaya dan jumlah jiwa. Menarik. Siaping menyipitkan matanya, ia merasa gaya sangat istimewa. Baik itu metode pertumbuhan atau bakatnya, sepertinya itu adalah cadangan bagi Tuhan. Setiap gaya adalah benih Tuhan. Sepertinya gaya punya tempat berkumpulnya sendiri, tapi aku tidak tahu di mana tempatnya. Faktanya, ini adalah berita yang didengar siaping dari Ras Naga. Setelah ratusan juta era, meskipun jumlah gaya pada awalnya kecil, setelah sekian lama, banyak gaya yang lahir, dan semuanya sangat kuat. Untuk menghindari incaran ras lain dan untuk melindungi diri mereka sendiri, para gaya ini juga menemukan tempat untuk memulihkan diri. Tempat ini disebut surga gaya. Namun, tidak ada seorang pun di alam semesta yang tahu di mana letak gaya paradise. Meskipun Ras Naga, Ras Kilin, dan ras lainnya tidak muncul di alam semesta, namun nyatanya untuk memahami segala macam informasi tentang zaman alam semesta ini, memahami perkembangan zaman alam semesta ini, dan memahami peninggalan yang ditinggalkan oleh Tuhan. Di alam semesta ini, mereka sesekali mengirimkan rasnya untuk melakukan perjalanan di alam semesta. Namun, orang awam tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal seperti itu. Faktanya, di antara ras-ras besar, kadang-kadang ada berita tentang ras naga, ras kura-kura hitam, ras kilin, dan binatang dewa lainnya yang muncul. Ada juga beberapa sage yang mengetahui di mana dunia naga dan tempat lainnya berada, tetapi mereka tidak dapat masuk. Masalahnya adalah tidak ada sage yang mengetahui di mana gaya paradise berada. Bahkan sage tak terkalahkan tidak punya kabar. Ini karena gaya semuanya adalah otaku yang biasanya suka tidur. Mereka seringkali tinggal di satu tempat dan tidur selama ratusan juta atau bahkan miliaran tahun. Ini sebenarnya sangat umum. Ras naga juga suka tidur, tapi masalahnya dibandingkan dengan gaya, mereka jauh lebih rendah. Mereka bahkan tidak berada pada level yang sama. Perbedaan pertama adalah rentang hidup mereka berbeda. Bagaimanapun juga, umur setiap gaya pada dasarnya tidak ada habisnya. Kecuali jika alam semesta dihancurkan, akan sangat sulit bagi mereka untuk mati. Bagi gaya, tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan tidur. Setelah tidur siang, kekuatan mereka otomatis meningkat. Setelah tidur siang, musuh tanpa sadar akan mencapai akhir umurnya atau dibunuh oleh musuh lainnya. Setelah tidur siang, beberapa balapan yang mengganggu akan menghilang ke dalam sungai sejarah. Biasanya, setelah tidur siang, banyak masalah yang terselesaikan secara diam-diam. Kebencian, musuh, dan konflik tidak bisa lepas dari kemusnahan waktu. Karena itu, mereka tinggal di gaya paradise dan jarang keluar. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu di mana letak gaya paradise. Belum pernah ada berita seperti itu. Selain era primordial, iblis neraka telah muncul di dunia modern dan ingin menghancurkannya. Hal ini telah mempengaruhi kelangsungan hidup mereka sendiri, yang memicu kelompok gaya untuk mengambil tindakan. Mereka telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan semua ras di dunia. Tapi selain itu, belum ada yang melihat kejayaan gaya. Karena zamannya sudah terlalu lama berlalu, banyak orang bijak yang masih berpikir bahwa gaya paradise mungkin hanya sebuah legenda. Tidak ada hal seperti itu sama sekali. Mungkin itu dibuat oleh orang lain. Sepertinya jika ada kesempatan, aku harus melakukan perjalanan ke gaya paradise. Aku penasaran harta apa saja yang ada di tempat itu. Siaping mengelus dagunya dan dengan serius mempertimbangkan kelayakan masalah ini. Mungkin mustahil bagi sage lain untuk menemukan gaya paradise. Namun, dia memiliki harta karun conate dharma, kompas harapan. Dia bisa menemukan segalanya di alam semesta ini. Menemukan gaya paradise juga sangat umum. Hanya saja, layak baginya untuk mengeluarkan wish power dalam jumlah besar untuk menemukan gaya paradise. Lagi pula, untuk menemukan planet kejadian, dia telah mengeluarkan banyak kekuatan harapan. Dia tidak tahu berapa tahun yang dibutuhkan untuk menebusnya. Hingga saat ini, dia belum menemukan cara untuk mengisi kembali kekuatan harapan kompas harapan dengan cepat. Saat ini, dia hanya bisa mengandalkan waktu untuk pulih dan menumpuk secara perlahan. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati setiap kali menggunakannya. Menguasai. Dengan ledakan, tubuh Siaping bergetar. Sebuah suara terdengar di benaknya. Tampaknya itu ditransmisikan dari dimensi yang tidak diketahui jumlahnya. Pemilik suara ini adalah Korsbis Luna. Luna, apa yang terjadi? Siaping mengangkat alisnya. Dia ingat Luna saat ini tinggal di dunia neraka. Dia sepertinya bertarung di mana-mana, menyempurnakan sejumlah besar avatar mayat binatang untuk mempercepat evolusinya. Biasanya, dia tinggal di dunia neraka untuk bertarung dan jarang menghubunginya. Tuan sepertinya telah membunuh Shadow Demon Anseal. Suara Luna terdengar. Itu benar. Aku memang membunuh Shadow Demon Anseal. Orang itu sepertinya berasal dari Hellplane Medium. Siaping mengangguk. Dia juga ingat hal ini. Sebelumnya, dia pergi ke dunia neraka dan melakukan pembunuhan besar-besaran demi memperjuangkan fragment asal neraka. Pada akhirnya, Shadow Demon Anseal sebenarnya ingin menyerangnya secara diam-diam. Hasilnya bisa dibayangkan. Shadow Demon Anseal dibunuh olehnya. Namun, hal ini sudah terjadi sejak lama. Jika Luna tidak menyebutkannya, dia hampir melupakannya. Bayangan iblis Anseal itu tampaknya berasal dari alam neraka menengah yang disebut neraka Carlos. Luna berkata, tuannya adalah Raja Iblis Neraka Carlos yang kuat. Namanya Aldri. Dia adalah iblis kuno yang memahami hukum penciptaan. Bagaimana kamu tahu banyak tentang masalah ini? Apakah Anda menemukan neraka Carlos? Siaping bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saya menemukan neraka Carlos, dan saya juga belajar satu hal. Luna berkata, Iblis kuno Aldri itu adalah iblis pendendam. Ketika dia mengetahui bahwa guru membunuh pelayannya Anseal, dia tampak sangat marah dan sedang menyelidiki lokasi neraka yang membara. Baru-baru ini, Aldri sepertinya telah menemukan lokasi spesifik dari neraka yang membara. Sekarang dia secara pribadi memimpin tim untuk menghancurkan semua iblis di neraka yang membara. Dia mengatakan bahwa avatar binatang buasnya tersebar di seluruh dunia neraka. Seperti parasit, mereka melayang di setiap alam neraka dan terus mencari informasi. Salah satunya kebetulan mendarat di neraka Carlos. Hasilnya, dia mengetahui berita ini. Karena Aldri membuat keributan besar di neraka Carlos, dia tidak bersembunyi. Menarik, setan kuno Aldri. Aku akan membunuhnya saat dia datang. Siaping tersenyum tipis. Jika sebelumnya, dia mungkin agak takut dengan apa yang disebut iblis kuno ini. Namun, iblis kuno Aldri saat ini tidak lagi menjadi ancaman baginya. 2553 Pada saat ini, di kedalaman kehampaan dunia neraka, sebuah kapal hitam sedang berlayar dengan kecepatan tinggi. Itu ditutupi dengan rune neraka yang padat dan memancarkan kekuatan neraka yang kuat. Seolah-olah kapal hitam itu adalah kapal perang, bersenjata lengkap. Ada tengkorak emas besar di haluan kapal, mengeluarkan aura aneh, menakutkan, dan kuat. Ia berlayar dalam kehampaan dengan kecepatan tinggi. Ia juga memiliki kemampuan penyembunyian yang kuat. Ia juga bisa menahan auranya, sehingga tidak akan ditemukan oleh monster kehampaan di kedalaman kehampaan. Kapal ini adalah bayangan neraka Carlot yang terkenal. Itu juga merupakan perjalanan dari primordial Demon Aldri. Saat ini, ada banyak iblis kuat di kapal. Jika seseorang muncul di tempat ini, mereka pasti dapat merasakan bahwa setidaknya ada 100 setan abad pertengahan, ribuan setan yang hampir kuno, dan 100 ribu setan abadi di kapal. Kekuatan tempur semacam ini cukup untuk menghancurkan alam neraka tingkat rendah manapun. Bahkan di alam neraka tingkat menengah, ini adalah kekuatan militer yang sangat kuat, belum lagi primordial Demon Aldri juga ada di kapal. Jika kapal ini pergi ke alam neraka tingkat menengah manapun, itu mungkin akan menyebabkan perang, dan banyak setan akan ketakutan. Saat ini, di dalam kabin, banyak setan abad pertengahan berkumpul. Sepertinya mereka sedang mengadakan jamuan makan. Tuan Aldri. Iblis abad pertengahan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kita mengerahkan begitu banyak pasukan ke alam neraka tingkat rendah itu. Bahkan Lord Aldri secara pribadi mengambil tindakan. Bukankah ini juga meremehkan Raja Iblis dari alam neraka tingkat rendah itu? Banyak. Banyak setan mengangguk. Bahkan, mereka juga tidak mengerti kenapa Aldri mengerahkan begitu banyak pasukan dan begitu marah atas kematian Shadow Demon Anciel. Bagaimanapun, Iblis itu berdarah dingin. Mereka hanya mementingkan keuntungan, bukan emosi. Mereka juga tidak percaya kalau primordial Demon Aldri begitu marah atas kematian Anciel. Jika itu hanya untuk balas dendam, itu akan cukup untuk mengirim selusin setan abad pertengahan ke alam neraka tingkat rendah itu. Mengapa Lord Aldri secara pribadi mengambil tindakan? Wajar jika kamu menganggapnya aneh. Ini masalah yang sangat penting. Jika bocor di neraka Carlot, aku khawatir konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi, aku harus merahasiakannya. Setan primordial Aldri tertawa. Mungkinkah ada harta karun di alam neraka tingkat rendah itu? Beberapa setan kuno memikirkan kemungkinan ini. Jika ada harta karun di alam neraka yang lebih rendah itu, mungkin tidak mengherankan jika tuan-tuan besar merahasiakannya. Bagaimanapun, neraka Carlos dianggap sebagai salah satu bidang terkuat di antara bidang perantara. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi pesawat canggih. Oleh karena itu, Aldri bukanlah satu-satunya iblis purba di neraka Carlot. Ada beberapa tuan iblis kuno abadi juga, dan mereka semua adalah lawan yang layak bagi Aldri. Jika berita ini bocor, Aldri tidak akan bisa menikmati rahasia ini sendirian. Bagaimanapun, itu akan menarik perhatian iblis lain, yang akan menyebabkan perang antar iblis. Pesawat neraka inferior itu tidak hanya memiliki harta karun. Menurut informasi Ansiel, raja iblis yang menduduki alam neraka inferior itu tampaknya memiliki garis keturunan dewa iblis. Kata iblis kuno Aldri. Apa? Setelah mendengar ini, semua iblis yang hadir membelalak tak percaya. Lagipula, bahkan di neraka tinggi, iblis dengan garis keturunan dewa iblis adalah legenda. Iblis manapun dengan garis keturunan dewa iblis bisa tumbuh menjadi raja iblis yang menakutkan dalam waktu sesingkat mungkin. Pada dasarnya, mereka bisa menjadi penguasa alam neraka tinggi. Sekarang, iblis dengan garis keturunan dewa iblis sebenarnya telah muncul di alam neraka yang lebih rendah. Ini sungguh sulit dipercaya. Sangat terkejut bukan? Ini sangat normal. Setelah menerima informasi ini, saya juga sangat terkejut. Namun, setelah memastikannya berulang kali, saya masih yakin bahwa hal tersebut benar adanya. Mata iblis kuno Aldri bersinar dengan cahaya yang kejam. Dan iblis itu sepertinya paling banyak berada di alam kuno abadi. Itu masih dalam masa ketika dia baru saja lahir, jadi dia bisa dianggap sebagai anak-anak. Setelah jangka waktu tertentu, saya khawatir iblis dengan garis keturunan dewa iblis akan berevolusi ke tingkat yang bahkan tidak dapat kita bayangkan. Jika saatnya tiba, aku bahkan tidak layak lagi membawa sepatunya. Tapi sekarang berbeda, iblis itu belum dewasa. Ini adalah kesempatan besar bagi saya. Jika aku bisa menangkap iblis itu dan melahapnya, aku bisa mengambil garis keturunan dewa iblis untuk diriku sendiri. Dia mengepalkan tinjunya, dan ambisi membara muncul di kedalaman matanya. Jadi begitu. Mendengar ini, banyak iblis yang tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa Aldri mengerahkan begitu banyak orang dengan segala cara untuk datang ke sini. Dia bahkan tidak mau mengirim pasukan untuk menjaga wilayahnya sendiri. Jika informasi ini benar, maka jika iblis kuno Aldri berhasil melahap iblis dengan garis keturunan dewa iblis itu, masa depan Aldri mungkin tidak akan terbatas. Awalnya, dengan bakat Aldri, pertumbuhan ke alam iblis kuno hampir mencapai batasnya. Setelah bertahun-tahun, budidayanya tidak meningkat sama sekali. Namun, jika dia mendapatkan garis keturunan dewa iblis, maka pertumbuhannya akan semakin cepat, dan dia akan menembus kemacetan. Dia bahkan mungkin memiliki kesempatan untuk maju ke alam iblis abadi, atau bahkan alam iblis tak terkalahkan. Jika itu masalahnya, mengapa ia masih membutuhkan wilayah? Di neraka, kekuatan adalah segalanya. Dengan kekuatan yang cukup, seseorang secara alami akan dapat menduduki lebih banyak wilayah dan memperoleh lebih banyak sumber daya. Oleh karena itu, kali ini, kamu harus melakukan yang terbaik untuk bekerja untukku. Saat aku menjadi iblis dengan garis keturunan dewa iblis, aku pasti tidak akan menganiaya kamu. Kata Aldri dengan tenang. Ya, Tuhan. Mata banyak iblis berkedip-kedip, dan mereka semua mempunyai rencana masing-masing. Semuanya sangat kesal. Jika mereka mengetahui informasi ini, mereka tidak akan membutuhkan perintah Aldri sama sekali. Mereka akan lari untuk menyingkirkan iblis dengan garis keturunan dewa iblis itu. Lagi pula, iblis tidak memiliki kesetiaan. Mereka akan tunduk pada siapapun yang lebih kuat. Jika mereka mendapat kesempatan seperti itu, kekuatan mereka mungkin akan meningkat pesat, dan mereka bisa langsung menjadi master dan menurunkan Aldri menjadi bawahannya. Sayangnya, mereka terlambat mengetahui hal ini. Mereka telah meninggalkan neraka Karlot, dan tidak mungkin mereka bisa menemukan penolong lain. Terlebih lagi, menghadapi Aldri, yang berada di level iblis kuno, mereka tidak bisa menolak sama sekali. Mereka benar-benar tidak punya pilihan selain mendengarkan perintah Aldri. Melapor ke Tuhan, neraka yang membara sepertinya sudah dekat. Pesawat luar angkasa kita akan segera tiba. Pada saat ini, seorang prajurit iblis melaporkan. Bagus sekali, semuanya, besiaplah untuk bertempur. Kita pasti tidak bisa membiarkan penguasa neraka terbakar melarikan diri. Iblis kuno Aldri dipenuhi dengan niat membunuh. 2554. Saat ini, di neraka yang membara. Setelah menerima berita Luna, siaping sekali lagi datang ke neraka terbakar. Tuhan, iblis kuno Aldri dan yang lainnya ada di sini. Luna dengan lembut melambaikan tangannya, dan tiba-tiba, gambar virtual dikirimkan. Ini adalah informasi yang dikirim oleh klon binatang buasnya. Sebuah pesawat luar angkasa hitam besar terbang dengan kecepatan tinggi, memancarkan aura iblis yang ganas. Ia tidak terkendali dan sombong, seolah tidak ada yang bisa menghentikan kemajuannya. Mereka cepat. Siaping mengusap dagunya, menatap pesawat luar angkasa hitam itu. Faktanya, dia telah memasang jaring yang tidak bisa dihindari di dekat neraka yang membara. Puluhan ribu tahun cahaya berada dalam jangkauan pengawasan klon binatang buas. Tidak ada yang bisa lepas dari persepsinya. Pada saat ini, kekuatan Luna juga meningkat pesat, mencapai puncak alam kuno dekat. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk menerobos ke alam sage kuno tengah. Bisa dibayangkan berapa banyak iblis dan energi yang baru saja dibunuh Luna yang dia telan. Jelas juga bahwa bangkai binatang adalah makhluk yang sangat menakutkan. Tidak mengherankan jika banyak sage yang bergandengan tangan untuk menyegel Luna. Dapat diketahui dari kecepatan evolusi Luna saat ini. Jika dia diberi jangka waktu tertentu untuk tumbuh, dia pasti akan menjadi monster yang bisa menghancurkan dunia. Tuan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Luna berkedip. Tidak ada rasa takut di kedalaman matanya. Sebagai binatang buas, dia tidak merasa takut sama sekali. Dia adalah monster yang sulit untuk dibunuh, bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada monster kosong. Dia hanya memiliki keinginan dan kegembiraan untuk berperang. Dia tidak akan pernah mundur. Kita tidak bisa menggunakan neraka terbakar sebagai medan perang utama. Kita bisa bertarung dalam kehampaan dan tidak memberi mereka kesempatan untuk mendekati neraka terbakar. Ayo kita bunuh iblis kuno Aldri secara langsung. Siaping mengepalkan tangannya, memancarkan aura pembunuh yang pekat. Ya Tuan. Wajah cantik Luna menunjukkan sedikit kegembiraan. Ayo pergi. Ayo beri hadiah ucapan selamat kepada Aldri. Siaping meraih Luna, dan sosoknya bersinar. Dalam sekejap, dia melintasi jarak yang sangat jauh dalam kehampaan. Dia tidak membawa bawahan lainnya bersamanya. Hanya dia dan Luna saja sudah lebih dari cukup. Suara mendesing. Dalam sekejap, Siaping dan Luna muncul di dekat pesawat luar angkasa hitam. Karena topeng tanpa wajah, aura dan fluktuasi kekosongan mereka disembunyikan. Tidak ada setan yang dapat mengetahui keberadaan mereka. Dia melihat ke bawah ke pesawat luar angkasa iblis yang ganas dari atas. Mari kita mulai dengan unjuk kekuatan. Siaping membuat gerakan menggenggam, mengeluarkan tombak neraka. Dia mencengkram tombak hitam itu erat-erat dan memasukkannya dengan seluruh kekuatan sihir di tubuhnya. Kemudian, dia melemparkan tombaknya ke pesawat luar angkasa. Siu. Dalam sekejap mata, tombak neraka berubah menjadi sinar cahaya hitam, memancarkan aura destruktif seperti awan gelap. Seperti seberkas cahaya ilahi yang merusak, cahaya itu merobek kehampaan dan meledak menuju pesawat luar angkasa. Di pesawat luar angkasa hitam, semua iblis sangat bersemangat, seolah darah mereka mendidih. Kaka, sepertinya masih ada 20 ribu tahun cahaya sebelum kita mencapai neraka yang membara. Menyenangkan sekali, aku ingin tahu bagaimana rasanya melawan iblis dengan garis keturunan dewa iblis. Untungnya masih remaja. Kalau sudah dewasa, saya khawatir kita bahkan tidak punya kualifikasi untuk menghadapinya. Jika kita mempunyai kesempatan untuk membunuh iblis jurang dengan garis keturunan dewa iblis, itu akan menjadi sesuatu yang patut dibanggakan bahkan di seluruh alam neraka. Momomong, apa yang kita lakukan dengan iblis lainnya setelah membunuh raja iblis itu? Mau bagaimana lagi? Tentu saja kami akan membunuh mereka semua. Mereka hanyalah sampah dari alam neraka tingkat rendah. Apakah kita akan membiarkan mereka tetap hidup dan menyanyiakan makanan? Lelucon yang luar biasa. Tidak, tidak, tidak. Mari kita tangkap mereka. Sekecil apapun mereka, mereka tetaplah daging. Jika kita menjualnya, mereka akan mendapat untung besar. Memang benar, setiap hal kecil berarti. Banyak hal kecil yang menghasilkan banyak uang. Banyak iblis jahat berdiskusi dengan penuh semangat dan tertawa dengan kejam. Berdasarkan kecepatan pesawat luar angkasa, mereka mungkin membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk mencapai neraka yang membara. Pada saat itu, mereka pasti akan memulai pembantaian dan menunjukkan kepada iblis-iblis dari alam neraka tingkat rendah betapa menakutkannya iblis dari alam neraka menengah. Iblis kuno Aldri duduk di singgah sana naga dengan ekspresi tenang. Dia tinggi dan perkasa, seolah-olah segalanya berada di bawah kendalinya dan dia bisa menentukan hasil pertempuran. Menurutnya, untuk menghadapi iblis itu, dia telah mengerahkan semua iblis yang ada di sarangnya. Bahkan iblis kuno seperti dia telah mengambil tindakan. Tidak ada alasan bagi anak itu untuk tidak mati. Tunggu. Tiba-tiba, rambut iblis kuno Aldri berdiri tegak. Dia merasakan niat membunuh yang fatal datang dari jauh, menyebabkan jiwanya khawatir. Cepat, berbalik. Balikan pesawat luar angkasa, ada serangan musuh. Iblis kuno Aldri berteriak dengan marah dengan ekspresi mengerikan. Apa? Mendengar ini, iblis lainnya saling memandang. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Detik berikutnya, aliran cahaya hitam meledak. Dong. Hanya dengan satu serangan, kekuatan ini langsung menembus pesawat luar angkasa hitam dari dalam keluar. Seluruh pesawat luar angkasa terkoyak seperti semangka, dan meledak seluruhnya. Iblis kuno yang malang yang berdiri di tengah-tengah pesawat ruang angkasa langsung ditembus oleh aliran cahaya hitam. Seluruh tubuhnya terlempar. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya dipaku pada meteorit yang mengambang di kejauhan. Dia bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Seluruh tubuhnya hancur berkeping-keping, dan jiwanya terkoyak oleh kekuatan ini. Dengan ledakan yang keras, pesawat luar angkasa hitam itu tidak dapat menahan kekuatan penghancur ini dan meledak berkeping-keping seperti kembang api. Energi yang mengerikan meletus. Suosh, suosh, suosh. Setan-setan ini tertangkap basah dan diledakan oleh kekuatan ledakan pesawat luar angkasa. Dalam kehampaan, sosok iblis yang padat segera muncul. Saat ini, mereka berdua terkejut sekaligus marah. Siapa itu? Siapa yang berani menyerang iblis neraka Icarus? Apakah kamu tidak tahu bahwa kami adalah bawahan dari iblis kuno Altri? Beraninya kamu menyerang kami? Apakah kamu memiliki keinginan mati? Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, kami akan membuatmu memohon kematian. Iblis bajingan terkutuk, beraninya kamu menyerang kami. Kamu lelah hidup. Tahukah kamu itu? Setan-setan itu terkejut dan marah. Mereka sangat marah hingga paru-paru mereka akan meledak. Mereka telah berlayar dengan lancar di tempat ini, namun tiba-tiba mereka diserang, dan beberapa dari mereka tewas akibat ledakan pesawat luar angkasa. Bahkan ada iblis kuno yang dipaku pada meteorit tersebut. Itu adalah kerugian besar. Mereka bahkan belum mulai menyerang neraka terbakar, dan mereka sudah menderita kerugian besar. Bagaimana mereka bisa menerima ini? 2555. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Saat itu, Xiaoping dan Luna berjalan keluar dari kehampaan dan muncul di depan para iblis. Apa? Hanya ada dua musuh. Setan-setan itu tercengang ketika mereka melihat Xiaoping dan Luna. Mereka tidak menyangka hanya ada dua orang yang berani menyerang pesawat luar angkasa tersebut. Selain itu, salah satunya berada di alam iblis kuno tengah, sementara yang lainnya berada di alam iblis kuno dekat. Dibandingkan dengan kekuatan pasukan iblis mereka, mereka sangat lemah. Kedua orang tak berguna ini berani menghadapi tentara iblis jahat mereka secara langsung. Mereka berani mencabut kumisnya di depan harimau. Kedua bajingan ini terlalu berani. Kamu adalah penguasa pembakaran neraka yang membara. Setan kuno Aldri menyipitkan matanya dan menatap Xiaoping. Dia dengan jelas merasakan aura familiar. Ini adalah anak yang membunuh pelayannya, Shadow Devil Anziel, tepat di depannya. Namun, dia tidak menyangka anak ini begitu berani. Dia jelas tahu bahwa iblis kuno Aldri telah memimpin pasukan ke sini untuk menghancurkan neraka pembakaran, membunuh iblis pembakaran ini, dan menjarah garis keturunan dewa iblisnya. Namun meski begitu, anak ini tidak hanya tidak kabur, namun ia tetap berani tampil di hadapannya. Ini sungguh tidak terbayangkan. Apa, anak ini adalah iblis pembakaran dengan garis keturunan dewa iblis? Bukankah sebelumnya dia hanya berada di alam kuno dekat? Bagaimana dia bisa maju ke alam kuno pertengahan dengan begitu cepat? Kecepatan evolusinya terlalu cepat. Sudah berapa lama, dia benar-benar memahami hukum waktu dan melangkah ke alam kuno pertengahan. Seolah-olah tidak ada hambatan. Seperti yang diharapkan dari iblis dengan garis keturunan dewa iblis. Bakatnya sungguh tak terkalahkan. Jika dia diberi lebih banyak waktu untuk berkembang, bukankah dia akan menjadi iblis kuno atau bahkan iblis abadi? Mendengar kata-kata Tuan Aldri, para iblis berdiskusi di antara mereka sendiri. Mata mereka berbinar saat mereka mengukur siaping dari atas ke bawah. Mereka tahu bahwa iblis pembakaran dengan garis keturunan dewa iblis ini hanya ada di alam kuno dekat. Namun, dia telah maju ke alam kuno tengah dalam waktu singkat. Ini sungguh sulit dipercaya. Jika bukan karena informasi ini datang dari Tuan Aldri, mereka tidak akan mempercayainya. Iblis kuno Aldri, kamu punya nyali untuk memimpin pasukan untuk menyerang wilayah neraka terbakar milikku. Tahukah kamu apa kejahatanmu? Segera menyerah dan rentangkan lehermu untuk dieksekusi, dan pangeran ini akan memaafkanmu. Jika tidak, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Apakah kamu mengerti? Siaping menggenggam tangannya di belakang punggung dan menatap iblis kuno Aldri. Omong kosong, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara kepadaku dengan sikap sombong seperti itu. Mendengar ini, Finn Primordial Aldri menjadi marah. Dia adalah seorang iblis primordial bermartabat yang telah memahami hukum penciptaan. Bahkan di medium Infernal Plain, dia adalah Finn Lord. Bahkan jika anak ini memiliki garis keturunan Dewa Iblis di tubuhnya, dia paling banyak adalah iblis kuno. Iblis tingkat rendah berani begitu mendominasi dan sombong terhadap iblis tingkat menengah sepertiku. Sungguh tidak masuk akal. Rasanya seperti pejabat tinggi dan perkasa dengan kekuasaan di tangannya, namun dimarahi oleh pengemis rakyat jelata yang seperti sampah. Itu seperti tamparan di wajahnya. Gelombang kemarahan muncul di dadanya. Tuhan ini ingin pergi ke neraka terbakar untuk mencari masalah denganmu dan membunuhmu, tapi aku tidak menyangka kamu begitu bodoh dan datang kepadaku. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini. Fin Primordial Aldri penuh dengan niat membunuh. Kamu membunuh pelayanku, Anziel. Ini adalah kejahatan besar. Kamu harus dengan patuh mempersembahkan jiwa dan dagingmu kepadaku sebagai permintaan maaf. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, Primordial Fin Aldri langsung menyerang. Dia tidak berniat berbicara omong kosong dengan Xiaoping. Dia segera menggunakan jurus pembunuhnya dan mencoba membunuh Xiaoping. Ini adalah perang antar setan. Tidak ada benar atau salah, yang ada hanyalah kekuatan. Sihir Iblis, Tinju Iblis Tirani. Ini adalah teknik tinju iblis yang diperolevin Aldri Primordial dari reruntuhan neraka kuno. Dikatakan bahwa itu berasal dari alam infernal tingkat tinggi dan merupakan warisan dari iblis alam tak terkalahkan. Teknik tinju ini memiliki total lima gerakan, Devoring Sky, Devoring Earth, Overlord, Dark Ghost, dan Connecting God. Dengan teknik tinju ini, ia sering mengalahkan yang kuat. Dia membunuh sepanjang jalan dan mengalahkan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Tanah di bawah tahta hanya ditutupi tulang putih dan hantu membunuh. Mata Primordial Fin Aldri terlihat galak. Dia langsung menggunakan gerakan pertama dan kedua dari Tyrannical Demon Fish, Devoring Sky, dan Devoring Earth. Dalam sekejap, dia meninju. Tampaknya pukulan ini mengandung pusaran gelap yang menakutkan. Itu seperti monster kehampaan yang mengerikan yang melahirkan lubang hitam. Ia menelan ruang dan waktu ini sepenuhnya, menghancurkan segalanya. Krune neraka hitam yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan membentuk lubang hitam yang menelan segalanya. Semua iblis merasakan kekuatan mengerikan dari pukulan ini dan menjadi ketakutan. Tampaknya selama mereka mendekati tinju ini, mereka akan tertelan sepenuhnya. Bahkan jiwa mereka tidak akan bisa lepas. Ledakan. Dalam sekejap, Xia Ping juga menyerang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan itu sungguh mengguncang bumi. Tampaknya ruang dan waktu dalam radius puluhan ribu tahun cahaya bergetar. Semua kekuatan neraka berkumpul di sekelilingnya. Keajaiban tertinggi, cakar gagak emas infernal. Dia menyerang dengan cakarnya dan mengaktifkan kekuatan garis keturunan infernal golden crow di tubuhnya. Pada saat ini, sepertinya pada saat ini, setiap sel infernal golden crow di tubuhnya mendidih, melahirkan kekuatan neraka yang mengerikan. Dalam sekejap, cakar emas gelap menebas, menghancurkan segalanya. Ruang dan waktu di sekitarnya sepertinya runtuh di bawah cakar ini, meledak dan hancur di mana-mana. Setan yang tak terhitung jumlahnya terkejut. Di bawah cakar ini, mereka merasa seperti makanan di bawah cakar dewa iblis. Selama mereka dipukul, tidak peduli apapun tubuh mereka, mereka akan tercabik-cabik, tidak meninggalkan tulang. Cakar ini sepertinya mengandung kekuatan besar yang bisa menghancurkan semua teknik. Dong-dong-dong. Tinju dan cakar raksasa itu bertabrakan, dan itu seperti dua planet yang bertabrakan dengan sengit. Itu juga seperti jutaan gunung berapi super yang meledak pada saat bersamaan, menghancurkan ruang hampa. Gelombang energi yang mengerikan meledak ke segala arah. Banyak iblis di sekitarnya, bahkan iblis dari dunia tengah kuno, tidak dapat menahan kekuatan ledakan tersebut dan langsung terlempar. Ah! Banyak iblis yang lengah dan mengeluarkan tangisan menyedihkan saat mereka berlumuran darah. Mereka tidak dapat menahan kekuatan ledakan ruang waktu, dan tubuh mereka hancur berkeping-keping. Untungnya, mereka memiliki tubuh yang abadi. Kalau tidak, serangan tadi sudah cukup untuk membunuh mereka. Tubuh mereka akan hancur berkeping-keping, dan bahkan tulang mereka pun tidak akan tersisa. 2556. Iblis dari abad pertengahan benar-benar berhasil memblokir tinju dewa hantu tuanku. Lelucon macam apa ini? Wajah iblis kuno Aldri tampak garang. Sejujurnya, tidak ada yang lebih terkejut dari dia saat ini. Secara logika, dia adalah iblis kuno yang telah memahami hukum penciptaan. Kekuatannya berkali-kali lebih kuat dari iblis kuno. Dengan lambayan tangannya, ia dapat menghancurkan puluhan iblis kuno. Itu sungguh tak terkalahkan. Namun, di hadapan cakar iblis yang menyala-nyala ini, sepertinya ia mampu menghancurkan ruang waktu itu sendiri. Isinya ketajaman ruang itu sendiri, inti kekuatan neraka yang bisa menghancurkan semua sihir. Bahkan teknik tinjunya bisa dengan mudah dipatahkan, membuat serangannya kembali sia-sia. Bagaimana tidak kaget, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mungkinkah iblis jahat dengan garis keturunan dewa iblis begitu mengerikan? Meski mereka hanya berada di alam kuno pertengahan, mereka masih bisa bertarung melawan era kuno. Sebenarnya ada hal konyol di alam infernal. Lelucon macam apa ini? Aldri, kamu hanya punya kemampuan sebanyak ini, namun kamu ingin membalas dendam dan membantai neraka pembakaranku. Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Siapa yang memberimu keberanian untuk melakukannya? Cepat dan menyerah. Siaping berkata dengan ringan. Iblis pembakaran, kamu terlalu sombong. Kamu bahkan tidak tahu betapa menakutkannya para iblis purba. Kamu dilahirkan hanya karena kamu beruntung dan memiliki garis keturunan dewa iblis. Kamu benar-benar berani menyombongkan diri tanpa malu-malu di depanku. Saya telah berperang selama miliaran tahun, dan saya bahkan tidak tahu berapa banyak perang yang telah saya lalui. Setan kecil sepertimu ingin bersikap kurang ajar. Bermimpilah. Iblis kuno Aldrih sangat marah. Dia langsung marah. Dia sebenarnya telah dipandang rendah oleh iblis kecil ini sampai sejauh ini. Dia baru saja kehilangan muka sebagai iblis kuno. Ia tidak sanggup menanggung penghinaan seperti itu. Gaya ketiga tinju hantu Raja Tirani, Tuan. Pukulan ini sepertinya telah mengumpulkan keinginan tertinggi Aldrih. Itu adalah aura tirani yang telah terakumulasi selama miliaran tahun. Bahkan hukum ruang dan waktu tidak dapat menolaknya. Itu di atas segalanya. Entah bagaimana, pukulan ini sepertinya mampu mengintimidasi hati orang-orang dan menghasilkan kekuatan penangkal jiwa yang sangat kuat. Jelas ia belum bergerak, tapi ia memiliki kemauan dan kekuatan untuk mendominasi dunia. Seolah-olah hukum neraka yang tak terhitung jumlahnya di sekitar kehampaan mematuhi perintahnya. Oleh karena itu, mereka yang tidak menaati perintah semuanya adalah pengkhianat. Dengan tubuh Aldrih sebagai pusatnya, domain Tuan Mutlak terbentuk. Jika Raja ingin rakyatnya mati, maka rakyatnya tidak punya pilihan selain mati. Hah! Siaping bisa merasakan betapa mengerikannya pukulan ini. Seolah-olah hukum alam semesta di sekelilingnya telah mengeras, membuatnya mustahil untuk menggunakan sedikitpun kekuatan esensi neraka. Tekanan seperti gunung menekannya, sepertinya ingin menahannya sepenuhnya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dong! Namun dalam sekejap, dia memutar kekuatan spiritual yang sangat besar di tubuhnya. Kekuatan spiritual di sembilan kerajaan valet bergetar, seluas lautan, menyebar ke segala arah. Kekuatan yang tak tertandingi ini langsung menghancurkan domain Tuhan. Kekuatan ini melampaui segalanya. Itu seperti seekor gajah dewa yang menekan neraka dan merobek kehampaan. Bahkan seorang Tuhan besar tidak akan mampu menahan kekuatan besar yang dapat menghancurkan kehampaan ini. Dia menyerang kemudian, tetapi tiba lebih dulu. Dia meninju, mengguncang, dan meledak. Keahlian unik, tinju dewa yang api gagak emas, api neraka, api kehidupan, api karma, api malaikat, api iblis kekeringan, dan banyak api surgawi lainnya berkumpul dan membentuk sebuah kepalan. Matahari kemasan yang besar meledak, mengguncang langit dan bumi. Ledakan. Dalam sekejap, matahari meledak, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan yang menyebar ke segala arah. Seolah-olah hukum ruang dan waktu dalam ribuan tahun cahaya telah hancur total, hancur, dan berubah menjadi kekacauan. Dong. Domein Tuhan Setan Kuno Aldrih langsung terkoyak. Gelombang kejut yang mengerikan ini segera membuat tubuh besar Aldrih terbang menjauh. Tidak-tidak-tidak. Para iblis tidak menyangka gelombang kejut yang begitu mengerikan akan terjadi. Mereka lengah dan langsung terbakar oleh api surgawi yang meletus dari matahari. Hanya dalam waktu singkat, ribuan iblis abadi dibakar hidup-hidup dan berubah menjadi abu. Dalam jarak ribuan tahun cahaya, ada kumpulan api yang menyala di mana-mana. Seolah-olah seluruh area telah berubah menjadi lautan api, zona terlarang kebakaran mutlak. Suhu yang mengerikan menguapkan dan menguapkan semua materi. Bakar iblis, mati. Namun saat itu juga, Aldrih sepertinya berhasil menghindari pukulan tersebut. Tubuhnya berkedip-kedip, menembus kehampaan. Seolah-olah tubuh besarnya telah menyatu ke dalam kehampaan, tak terlihat dan tanpa jejak. Tinju hantu tirani gaya keempat, hantu gelap. Pukulan ini sepertinya telah menyatu ke dalam kehampaan, menciptakan riak yang sama seperti segala sesuatu dan kehampaan. Seolah-olah tubuh hantu kegelapan dengan mudah menjadi ilusi, menyatu dengan ruang sekitarnya. Bahkan orang-orang suci kuno yang mahir dalam hukum ruang dan waktu tidak dapat merasakan dari mana datangnya pukulan ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah teknik tinju pembunuhan terhebat. Itu bisa datang dari kedalaman kehampaan dan menyerang dari segala arah. Itu juga sangat cepat, begitu cepat sehingga bahkan iblis-iblis kuno yang abadi pun mungkin tidak dapat merasakannya. Dengan gaya keempat ini, Aldrih bahkan bisa bertarung melawan banyak raja iblis kuno di neraka Karlot dan tetap unggul. Setan yang tak terhitung jumlahnya takut dibunuh oleh Aldrih dalam kehampaan dan dibunuh dengan satu pukulan. Pergantian empat musim. Siaping bahkan tidak melihatnya. Dia tidak perlu tahu di mana Aldrih berada. Dia meninju dari jauh. Ledakan. Dalam sekejap, batu kilangan ruang waktu yang besar meledak. Kekuatan waktu dan ruang musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin terus bergantian, memutar balikan hukum ruang dan waktu. Dengan tubuhnya sebagai pusatnya, hukum ruang dan waktu dalam radius puluhan ribu tahun cahaya semuanya terdistorsi. Seolah-olah batu kilangan ruang waktu yang besar menekan segalanya dan ada di mana-mana. Ark. Detik berikutnya, Iblis kuno Aldrih mengeluarkan teriakan nyaring. Tubuhnya yang besar segera jatuh dari kehampaan yang jauh, seolah tidak bisa lagi bersembunyi di dalam kehampaan. Dalam proses pergantian musim, distorsi ruang dan waktu, serta perputaran reinkarnasi, tubuhnya telah dicekik oleh kekuatan ruang dan waktu. Bahkan tubuh hantu kegelapan tidak dapat menahannya. Tubuh Iblis kuno yang kuat juga tidak dapat menahan kekuatan ruang dan waktu, dan ia terluka parah dalam sekejap. Bekas luka ruang waktu yang pada tampak muncul di tubuhnya. Jika ia tidak melihat bahwa situasinya buruk dan segera melarikan diri dari kedalaman kehampaan, pukulan itu sudah cukup untuk menghancurkan tubuh dan jiwanya sepenuhnya, menguburnya selamanya di akhir ruang dan waktu. Bocah terkutuk, kamu memaksaku melakukan ini. Kamu memaksaku melakukan ini. Aku akan membunuhmu. Aku akan membuatmu mati. Aku akan membuatmu mati tanpa penguburan. Iblis kuno Aldrih sangat marah. Ia sangat marah. Pada saat itu, ia tidak mempedulikan hal lain. Aura destruktif muncul dari tubuhnya. Jelas sekali dia sangat marah dan ingin membunuh Siaping dalam kehampaan ini. Itu akan menggunakan kartu trufnya. 2557 Jurus Kelima Tyrannical Majestic Ghost Punk Godly Connection Tubuh Iblis kuno Aldrih memancarkan aura pembunuh yang mengerikan saat kekuatan neraka yang sangat besar melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Tampaknya ia berkomunikasi dengan kehampaan yang membentang ribuan tahun cahaya. Dong! Ia meledak, dan pada saat ini, kekosongan di sekitarnya meledak. Hukum neraka yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di kepalan tangannya, dan sepertinya bayangan Dewa Iblis lahir di belakangnya, memancarkan tekanan tak terbatas. Seolah-olah pukulan itu berkomunikasi dengan Dewa Iblis kuno. Isinya hukum penciptaan yang mendominasi dan dipenuhi dengan aura penciptaan yang kaya. Kemana pun perginya, semua materi terkikis dan diubah oleh aura penciptaan. Seketika, kehampaan yang membentang ribuan tahun cahaya seakan hancur. Seolah-olah Dewa Iblis telah runtuh, menyelimuti langit dan bumi, tidak meninggalkan titik buta. Oh! Siaping merasa auranya telah terkunci oleh pukulan itu. Seolah-olah dia sedang ditatap oleh Dewa Iblis kuno saat kekuatan nomologis dari kehampaan menghantamnya dari segala arah. Seolah-olah semua kekosongan hukum di sekitarnya adalah musuhnya pada saat itu. Mereka mendatanginya, meninggalkannya tanpa tempat untuk bersembunyi. Seolah-olah dia adalah cacing menyedihkan yang menjadi sasaran Dewa Iblis. Seolah-olah tubuh dan jiwanya akan meledak pada detik berikutnya. Jelas sekali, Iblis kuno Aldris sangat marah. Dia telah menyalakan garis keturunannya dan melancarkan serangan yang sepuluh kali lebih kuat dari kekuatan aslinya, menyebabkan pukulannya melampaui segalanya. Tidak ada tempat untuk bersembunyi karena ia mengabaikan ruang dan mengunci auranya. Untuk membunuhnya, Iblis kuno Aldris rela membakar jiwanya sendiri dan kehilangan sumber jiwanya. Bisa dibayangkan betapa besar kebencian yang dimiliki Iblis kuno Aldris terhadapnya. Dia sangat membencinya dan ingin menyingkirkannya sesegera mungkin. Namun, ekspresi Siaping sangat tenang. Dia tidak tergerak. Jimat Naga Langit Purba Dengan suara mendesing, Siaping mengulurkan tangan dan segera mengeluarkan artefak suci yang tiada taranya, Jimat Naga Langit Primordial. Setelah perjalanan ke dunia naga, Jimat Naga Langit Primordial telah dikembalikan ke kejayaan aslinya. Semua kekuatannya telah dipulihkan. Meskipun belum mencapai puncaknya, itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan artefak suci biasa yang tiada taranya. Gemuruh Segera, 3.000 jimat Naga Langit Primordial muncul pada saat yang sama, tampaknya berkumpul untuk membentuk Naga Langit Primordial Raksasa. Itu membentang ribuan tahun cahaya. Tubuhnya sangat besar dan memancarkan kekuatan naga menakutkan yang menekan alam semesta. Seolah-olah tidak ada kekuatan nomologis yang bisa meninggalkan bekas pada Sky Dragon Purba. Tubuh besarnya sendiri adalah dunia yang luas, dunia Naga Purba. Dong! Samar-samar, auman Naga Langit Purba sepertinya bergema di tiga alam. Kekosongan dalam radius puluhan ribu tahun cahaya mulai mendidih, menyebabkan gendang telinga banyak iblis terluka saat mereka berteriak secara tragis. Satu demi satu, iblis jahat batuk darah. Pada saat yang sama, hantu alam Naga Purba turun dari tubuhnya, menghancurkan kehampaan. Serangan ini tampaknya merupakan kemampuan ilahi dari tiga ribu Naga Langit Purba pada saat yang sama, dan itu menggemparkan dunia. Apa? Iblis kuno Aldri sangat terkejut. Tidak pernah terpikir bahwa iblis pembakaran terkutuk ini akan memiliki kartu truf dan harta karun yang begitu menakutkan. Itu membuatnya lengah. Pada saat ini, bulu-bulu halusnya berdiri tegak, seolah-olah ia bisa merasakan niat membunuh yang fatal, serta kekuatan tak terbatas yang sepertinya mustahil untuk ditolak. Gemuru gelombang-gelombang. Kedua kekuatan itu bertabrakan dan kekosongan di sekitarnya hancur. Seolah-olah sebuah bintang meledak, hukum kekosongan di sekitarnya hancur total dan berubah menjadi kekacauan utama. Bahkan dewa iblis dihancurkan sepenuhnya oleh kekuatan alam Naga Purba dan meledak di tempat. Ah! Iblis kuno Aldri menjerit nyaring karena kekuatan yang berasal dari primordial sky dragon tak tergoyahkan. Ia menembus tubuhnya seperti seberkas cahaya yang menembus kehampaan. Tubuhnya yang besar langsung terlempar, berlumuran darah. Jika bukan karena fakta bahwa ia adalah iblis kuno yang telah memahami hukum penciptaan, membuat tubuhnya lebih kuat dari iblis biasa, ia akan terbunuh oleh serangan itu. Oh, itu belum mati. Siaping mengangkat alisnya, dia sedikit terkejut karena iblis kuno Aldri tidak terbunuh oleh serangan jimat naga langit purba. Dari kelihatannya, para iblis neraka kuno jauh lebih kuat daripada para sage kuno di alam semesta modern. Hanya fisik mereka saja yang jauh lebih kuat dari sage biasa. Bahkan ras binatang ilahi mungkin tidak mampu menandingi iblis. Bagaimanapun, para iblis ini tumbuh di lingkungan yang terus-menerus dibantai. Mereka menghadapi serangan tanpa akhir dan hidup di lingkungan yang sangat keras. Jika mereka tidak memiliki fisik yang kuat, mereka pasti sudah lama binasa. Tapi itu tidak masalah. Jika aku tidak bisa membunuhnya dalam satu serangan, aku hanya perlu melakukan serangan kedua. Siaping menyulap jimat naga langit primordial, berharap untuk mengaktifkan artefak dao yang tak tertandingi ini untuk membunuh iblis kuno Aldri untuk selamanya. Berengsek! Bajingan ini sebenarnya memiliki artefak iblis yang sangat kuat pada dirinya. Dari mana dia mendapatkannya? Iblis kuno Aldri sangat iri hingga ususnya berubah menjadi hijau. Di dunia neraka, sangat jarang ada artefak iblis. Lagi pula, iblis tidak menghasilkan dan hanya tahu cara menghancurkan. Sulit bagi mereka untuk menciptakan sesuatu seperti harta dharma. Dapat dikatakan bahwa tubuh mereka adalah harta dharma terkuat. Namun meski begitu, artefak iblis yang kuat masih diperebutkan oleh banyak iblis. Masalahnya adalah setiap artefak iblis sangat berharga dan sangat langka. Bahkan iblis kuno seperti Aldri tidak memilikinya. Mungkin karena alam neraka tempat dia berasal terlalu tandus. Jika dia berada di alam neraka tingkat tinggi, dia pikir dia bisa dengan mudah melihat artefak iblis. Serang! Serang bersama! Bunuh iblis yang terbakar ini bersama-sama. Pada saat itu, iblis kuno Aldri berteriak dengan marah dan memberi perintah kepada bawahannya. Dia tidak dapat membunuh iblis terbakar yang memiliki artefak iblis sendirian. Dia harus membuat bawahannya menyerang dan menghabiskan energi iblis itu. Selama energi iblis itu habis, dia bisa dengan mudah menghancurkannya. Apa yang kita lakukan? Mau bagaimana lagi? Kami hanya bisa mendengarkan perintah Lord Overlord. Itu benar. Terlepas dari apakah iblis ini memiliki garis keturunan dewa iblis, kita masih bawahan Lord Overlord. Ayo kita serang bersama. Aku tidak percaya kita tidak bisa menghancurkan iblis yang membara ini dengan begitu banyak iblis yang bekerja sama. Mendengar perintah iblis kuno Aldri, para iblis saling bertukar pandang. Mereka tidak ragu-ragu. Bagaimanapun juga, iblis kuno Aldri telah memerintah mereka selama ratusan juta tahun. Mereka tidak punya nyali untuk tidak mematuhi perintah iblis kuno Aldri. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, ratusan iblis kuno, ribuan iblis dekat kuno, dan seratus ribu iblis abadi menyerang pada saat yang bersamaan. Mereka tampaknya telah membentuk formasi iblis yang menakutkan, formasi iblis mistik iblis darah. Dalam sekejap, kekosongan dalam radius puluhan ribu tahun cahaya diselimuti oleh formasi super ini. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan blut finki dan finki yang tak terbatas. Seolah-olah area ini telah berubah menjadi tempat yang sangat berbahaya yang mengumpulkan kekuatan iblis yang tak terhitung jumlahnya. 2.558. Hmm. Siaping menyipitkan matanya. Dia segera menyadari bahwa dia diselimuti dalam formasi neraka-neraka yang dipenuhi dengan haus darah yang tak terbatas. Seolah-olah dia dikelilingi oleh kabut haus darah. Terlebih lagi, kabut haus darah itu sangat korosif seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Itu langsung menyelimuti dagingnya dan berusaha menimbulkan korosi pada seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, iblis yang terbentuk dari darah muncul dari kedalaman kehampaan dalam formasi. Setidaknya jumlahnya miliaran, dan sepertinya mereka memancarkan aura yang tidak bisa dihancurkan. Apakah ini darah iblis? Siaping mengangkat alisnya, dia telah tinggal di neraka untuk waktu yang lama, jadi dia secara alami mengenali siapa mereka. Mereka adalah iblis darah yang terkenal. Setan darah ini sepertinya terbentuk dari tanah haus darah. Selama lautan darah tidak dihancurkan, darah iblis ini tidak akan mati. Jumlah mereka tidak ada habisnya. Terlebih lagi, setiap iblis darah sangat korosif. Jika seseorang secara tidak sengaja mendapat luka di tubuhnya, darah iblis akan menyerang tubuhnya dan mengambil alih tubuhnya. Hampir mustahil untuk menyingkirkan mereka. Dapat dikatakan bahwa keberadaan Blood Demon menyebabkan ekspresi banyak iblis jahat berubah, dan mereka ketakutan. Menarik. Dia ingin menggunakan formasi ini dan kekuatan iblis darah untuk menghabiskan kekuatan sihirku. Siaping segera mengetahui rencana iblis kuno Aldri. Dia mencoba menggunakan formasi ini untuk menekannya dan menghabiskan kekuatan sihirnya dengan sejumlah besar darah iblis. Selama kekuatan sihirnya habis, dia akan menjadi seperti kura-kura di dalam toples dan tidak akan mampu melawan. Kita harus mengakui bahwa iblis kuno Aldri punya rencana yang bagus. Namun, iblis kuno Aldri terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa menyakitinya dengan tipuan sekecil itu. Mendengar hal itu, Siaping mulai bergerak. Keluarlah, pohon dunia. Suara mendesing. Dalam sekejap, dia berkomunikasi dengan pohon dunia di kedalaman kesadarannya. Bagi pohon dunia, iblis darah, iblis, dan makhluk jahat lainnya hanyalah pupuk terbaik. Dapat dikatakan bahwa menggunakan pohon dunia untuk menghadapi iblis-iblis ini adalah metode terbaik. Semuanya memiliki penakluknya. Gemuruh gelombang. Saat itu juga, sosok pohon dunia muncul di kehampaan. Tubuhnya yang besar langsung mencakup radius puluhan ribu tahun cahaya. Satu demi satu, akar pohon dunia menembus kehampaan, seolah mengubah kehampaan menjadi sangkar dunia. Semua hukum ruang waktu membeku pada saat ini. Dedaunan di dahannya juga bergoyang lembut, melepaskan vitalitas yang tak terbatas. Ada juga rune dunia yang padat dan sangat dalam, mengandung aura hukum dunia. Sinar cahaya hijau yang menyelaukan menembus kehampaan. Seolah-olah area yang diselimuti oleh domain pohon dunia telah sepenuhnya menjadi domain pohon dunia. Ini ekspresi Luna berubah serius. Meskipun dia tahu bahwa pohon suci ini milik tuannya, dia bisa merasakan betapa menakutkannya pohon itu. Tampaknya makhluk itu lebih jahat darinya, dan bisa melahap segalanya. Sial, benda apa ini? Saya tidak yakin. Mungkinkah itu pohon iblis di neraka? Itu tidak mungkin. Ini adalah dunia neraka tingkat rendah. Bagaimana pohon iblis bisa muncul di sini? Bajingan, apakah iblis pembakaran ini mengendalikan pohon neraka iblis? Sudah berakhir, sudah berakhir. Kita telah ditipu. Bangsawan ini berpura-pura lemah, tapi dia sudah menemukan pendukung dalam kegelapan. Tujuannya adalah membunuh kita semua dan mengubah kita menjadi makanan bagi pohon iblis. Cepat, lari. Kita tidak bisa tinggal di sini dan menunggu kematian. Banyak iblis melihat penampakan pohon dunia dan semuanya ketakutan. Kemunculan pohon itu langsung menghancurkan formasi bloodfin mystic fin mereka. Satu demi satu, akar-akarnya merobek kehampaan, merobek formasi fin mistik iblis darah yang dengan susah payah mereka letakkan menjadi beberapa bagian. Bisa dibayangkan betapa ketakutannya mereka saat ini. Melahap. Siaping tidak peduli dengan ketakutan iblis. Dia menyalurkan kekuatan di tubuhnya dan berkomunikasi dengan kehendak pohon dunia. Gemuru gelombang-gelombang. Dalam sekejap, pohon dunia bergetar. Ribuan akar pohon dunia menembus kehampaan, seolah-olah telah berubah menjadi tombak neraka, menembus segalanya. Area di dalam domain tersebut sepertinya telah menjadi tempat berburu pohon dunia. Dong, dong, dong. Tiba-tiba, setan-setan ini lengah dan tidak dapat membela diri. Akarnya menyerang dan dengan mudah menembus tubuh mereka. Sedikit kekuatan melahap saja sudah cukup untuk menyedot iblis-iblis ini hingga kering. Seluruh esensi, energi, dan jiwa mereka tersedot hingga bersih, dan seluruh tubuh mereka berubah menjadi abu. Hanya dengan satu serangan, puluhan ribu iblis jahat binasa dan berubah menjadi abu. Suara mendesing gelombang-gelombang. Pohon dunia sedikit bergetar dan tampak semakin tinggi. Lingkaran pola aneh hukum langit dan bumi muncul di daun dan batangnya. Buah-buahan langit dan bumi terbentuk secara alami di cabang-cabangnya. Ini adalah buah-buahan eksotik yang lahir setelah melahap setan-setan ini. Mereka memancarkan gelombang wawangian. Jelas bahwa sementara budidaya siaping meningkat pesat, pohon dunia juga berkembang pesat. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan pohon dunia terkait erat dengan siaping. Bisa dikatakan mereka saling melengkapi. Berlari. Melihat ini, iblis kuno Aldri sangat ketakutan. Bagaimana mungkin ia tidak tahu bahwa ia telah menendang lempengan besi. Pelacur ini bukanlah iblis muda. Dia adalah seorang bestart yang licik dan tidak tahu malu. Sebelumnya, dia berpura-pura menjadi sangat lemah untuk menarik iblis kuno Aldri menyerangnya. Sedikit yang dia ketahui bahwa iblis pembakaran bestart ini telah menemukan penjaga tirani, eksistensi kuat yang dapat melindunginya. Namun, bestart ini tidak menunjukkannya, menjebaknya ke dalam jebakan. Pada akhirnya, dengan bodohnya ia jatuh ke dalam perangkap iblis yang tidak tahu malu ini. Tidak ada keraguan bahwa iblis pembakaran jelas-jelas berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Ia ingin mencari pupuk untuk pohon iblis. Sebenarnya, memiliki wali adalah hal yang wajar. Lagi pula, ada banyak jenis makhluk di neraka. Ada iblis kuat yang mendambakan garis keturunan dewa iblis dan mencoba melahapnya. Ada juga iblis kuat yang mengetahui batasan mereka sendiri dan ingin berteman dengan iblis yang memiliki garis keturunan dewa iblis ketika mereka besar nanti. Mereka akan melindungi iblis-iblis tersebut dengan bakat luar biasa dan secara alami akan menjadi pendukung paling setia dari iblis-iblis tersebut. Pada akhirnya, penjaga seperti itu juga akan mengikuti dewa iblis dan mendapatkan manfaat yang besar. Ini seperti ketika seseorang mencapai dao, ayam dan anjingnya akan naik ke surga. Jelas sekali, pohon iblis yang menakutkan ini adalah pelindungnya. Jika ia mengetahui hal ini, ia tidak akan datang ke tempat ini untuk mencari masalah dengan iblis pembakaran. Ingin melarikan diri? Siaping menyipitkan matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa iblis kuno Aldri ingin melarikan diri? Tentu saja, dia tidak akan membiarkan pelakunya melarikan diri. Dia menggunakan kekuatan sihirnya dan menunjuk ke kehampaan. Kekuatan Magis Tertinggi, Jari Karma 2559 Apa? Rambut iblis kuno Aldri berdiri tegak. Dia merasa seolah sedang ditatap oleh dewa kuno dunia bawah. Kekuatan yang sangat misterius dan destruktif sedang menuju ke arahnya. Kekuatan ini ada di mana-mana dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Ini adalah langkah yang pasti berhasil. Bahkan jika dia melarikan diri ke ujung dunia, dia tetap akan mati. Tidak mungkin. Aku iblis kuno Aldri. Bagaimana aku bisa dibunuh oleh iblis muda sepertimu? Ini tidak mungkin. Aku akan melawanmu sampai mati. Bahkan jika aku mati, aku akan menyeretmu turun bersamaku. Iblis kuno Aldri meraung dengan marah. Kejahatan bangkit dari isi perutnya. Dia mengaktifkan hukum penciptaan di tubuhnya untuk melawan. Dong. Sayangnya, sudah terlambat. Jari itu mengikuti benang karma dan mendarat di jiwa iblis kuno Aldri. Hukum karma yang mengerikan itu meledak. Tidak. Iblis kuno Aldri mengeluarkan jeritan yang melengking dan menyedihkan. Tubuh kuat yang sangat dibanggakannya, serta kemampuan iblis tiraninya, tidak mampu melindungi hidupnya saat ini. Kekuatan jari membombardir kedalaman jiwanya. Ia menembus tubuhnya yang kuat dan menyerang bagian terlemahnya. Bagaimana dia bisa menolaknya? Ledakan. Dalam sekejap mata, jiwa iblis kuno Aldri hancur berkeping-keping oleh jari ini. Jiwanya hancur berkeping-keping dan dia mengeluarkan setegup darah. Dengan bunyi gedebuk, tubuh besarnya roboh di udara. Matanya kehilangan semua warna, dan semua tanda kehidupan lenyap sepenuhnya dari tubuhnya. Iblis kuno Aldri sudah mati. Indra jari sungguh sakti. Ketika siaping menggunakan jari ini, dia merasa telah memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang seni mistik tertinggi yang dia ciptakan, jari Indra. Seni mistik yang hampir tidak dapat dipecahkan dan pasti akan mati jika bersentuhan ini memang kuat dan masih memiliki potensi pengembangan yang tak terbatas. Dan pemandangan ini juga dilihat oleh banyak setan, dan mentalitas mereka hancur total. Tidak mungkin, Tuhan sudah mati. Iblis kuno tercengang saat melihat pemandangan ini. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Aldri adalah Iblis kuno yang telah memahami hukum penciptaan. Dia adalah penguasa yang kuat di alam neraka tingkat menengah. Kekuatannya sangat menggemparkan dan jauh melebihi kekuatan Iblis kuno Aldri. Meskipun Iblis yang terbakar itu memiliki garis keturunan Dewa Iblis, hampir mustahil baginya untuk membunuh Iblis kuno Aldri. Tapi hal seperti itu terjadi, dan mengejutkan banyak Iblis jahat. Bagaimana dia melakukannya? Hanya dengan satu jari, yang mulia benar-benar mati. Membunuh seseorang dari era kuno pertengahan dan menantang seseorang dari alam yang lebih tinggi. Mungkinkah Iblis jahat dengan garis keturunan Dewa Iblis begitu tidak masuk akal dan sangat kuat? Banyak setan mengalami gangguan mental. Mereka tidak pernah mengira hal seperti itu akan terjadi meskipun mereka dipukuli sampai mati. Sejujurnya, mereka juga telah mendengar bahwa Iblis dengan garis keturunan Dewa Iblis semuanya adalah makhluk tertinggi, tetapi mereka belum melihat betapa kuatnya mereka dengan mata kepala sendiri. Sekarang, mereka benar-benar merasakan betapa menakutkannya Iblis dengan garis keturunan Dewa Iblis. Iblis kuno Aldri adalah Iblis yang kuat dengan garis keturunan yang tebal. Tapi melawan Iblis yang membara ini, dia dibunuh seperti ayam, tidak mampu melawan sama sekali. Ketika mereka merasakan aura Iblis siaping, mereka segera kehilangan kepercayaan diri untuk melawan. Lagi pula, bahkan Iblis kuno Aldri dibunuh olehnya dengan satu jari. Bagaimana mereka, para Iblis kuno, bisa melarikan diri? Belum lagi fakta bahwa masih ada pohon Iblis yang mengincar mereka dengan iri. Mereka mungkin tidak akan bisa melarikan diri meskipun mereka menginginkannya. Saat ini, mereka tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Menyerah atau mati? Pilih. Siaping berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandang setan-setan ini dengan acuh tak acuh. Tubuhnya mengeluarkan tekanan tanpa akhir, memberikan dua pilihan pada Iblis ini. Menyerah atau mati? Sejujurnya, dia juga bisa membunuh semua Iblis ini dan memurnikannya menjadi buah-buahan eksotik. Namun untuk saat ini, dia tidak kekurangan buah-buahan tersebut. Yang kurang darinya sekarang adalah bawahan Iblis yang kuat dan cukup untuk melindungi neraka yang membara. Bagaimanapun, neraka yang membara tidak bisa dilindungi olehnya sendirian. Dibutuhkan banyak Iblis yang kuat untuk menjaganya. Hanya dengan demikian, negara tersebut dapat dianggap sebagai bentuk embryo dari negara adidaya. Dan Iblis-Iblis ini awalnya adalah bawahan Iblis kuno Aldri, jadi mereka sangat cocok menjadi penjaga neraka pembakaran. Lagi pula, bahkan di dunia seperti neraka, sangat sulit untuk tumbuh menjadi Iblis kuno akhir atau Iblis kuno pertengahan. Ini akan memakan waktu lama. Jika dia membunuh Iblis-Iblis ini, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memelihara mereka. Itu terlalu memakan waktu, jadi sebaiknya dia mengambilnya saja. Kami menyerah. Kami menyerah. Kami bersedia melayani Tuhan Iblis Pembakaran sebagai Tuhan kami. Karena Tuhan Iblis Pembakaran membunuh Aldri, maka Tuhan Iblis Pembakaran adalah Tuhan kita. Mendengar ini, setan-setan ini tidak hanya tidak marah, tetapi mereka juga sangat gembira. Di neraka, satu-satunya aturan adalah yang kuat dihormati. Mengenali yang kuat sebagai Tuhan adalah hal yang sangat normal. Jika mereka bisa melayani Aldri sebagai Tuhan mereka, tentu saja mereka juga bisa melayani Siaping. Belum lagi, Iblis terkuat di neraka tidak diragukan lagi adalah Iblis dengan garis keturunan Dewa Iblis. Mampu tunduk pada Iblis yang kuat dengan garis keturunan yang begitu berharga adalah impian Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Seringkali, mereka tidak dapat menemukan peluang seperti itu. Lagi pula, Raja Iblis dengan garis keturunan Dewa Iblis hanya memandang rendah mereka. Ada banyak Iblis di neraka yang ingin tunduk pada Raja Iblis seperti itu, dan antriannya panjang. Saat ini, Siaping sebenarnya ingin menaklukkan mereka dan menjadikan mereka bawahannya. Bagaimana mungkin mereka tidak setuju? Sangat bagus. Siaping sangat puas. Dia melambaikan tangannya dan segera memasukkan kutukan Dewa Neter ke dalam tubuh Iblis-Iblis ini, meninggalkan jejak spiritualnya pada mereka. Dengan cara ini, mustahil bagi Iblis-Iblis ini untuk mengkhianatinya meskipun mereka menginginkannya. Setelah pertempuran ini, neraka pembakaran telah memperoleh lusinan Iblis kuno, ribuan Iblis yang hampir kuno, dan puluhan ribu Iblis abadi. Kekuatan mereka tiba-tiba meningkat berkali-kali lipat. Dengan kekuatan seperti itu, neraka terbakar bisa berevolusi menjadi alam neraka berukuran sedang. Tentu saja, itu akan menjadi pesawat neraka medium yang relatif lemah. Itu belum menjadi yang terkuat. Melahap. Sambil berpikir, Siaping membiarkan pohon dunia kembali kelautan kesadarannya. Mayat besar Iblis kuno Aldri juga dimakan oleh pohon dunia dan dengan cepat terkondensasi menjadi buah ciptaan. Buah ciptaan ini jelas jauh lebih besar daripada yang pernah dilihatnya sebelumnya, dan mengandung lebih banyak energi asal. Bisa dibayangkan bahwa Iblis kuno Aldri memang lebih kuat dari para sein kuno biasa. Jika bukan karena dia, Iblis kuno Aldri tidak akan mati dengan mengenaskan. 2560 Neraka yang membara, rumah Tuhan Feodal, ruangan yang sunyi. Sudah beberapa hari sejak primordial Demon Aldri menyerbu neraka terbakar. Semua Iblis dari neraka Carlos telah menyatu dengan neraka yang membara. Setan-setan dari neraka Carlos ini juga telah menyatu dengan neraka yang membara. Ini telah meningkatkan kekuatan neraka pembakaran secara signifikan. Kekuatan pertempuran neraka terbakar sekarang sebanding dengan pesawat neraka tingkat menengah. Namun, Siaping tidak mempedulikan hal-hal ini. Dia menyerahkannya pada Luna untuk ditangani. Saat ini, dia diam-diam berkultivasi di ruangan sunyi di rumah Tuan Feodal. Dia duduk bersila di tanah dan memutar kekuatan sihir di tubuhnya, memutarnya sebanyak 108 kali. Kemudian, dia mengeluarkan buah ciptaan. Ini adalah buah yang dia peroleh dari pemurnian Iblis Kuno Aldri. Itu mengandung energi yang sangat besar. Tanpa berkata apa-apa, Siaping menelan buah ciptaan. Dia sudah lama terbiasa dengan hal ini. Gemuruh gelombang-gelombang. Saat buah ciptaan memasuki tubuh Siaping, buah itu meleleh saat memasuki mulutnya. Itu dengan cepat disempurnakan oleh tungku surya di tubuhnya, berubah menjadi sumber energi neraka yang paling murni. Terutama Ki penciptaan di dalam buah ciptaan. Tampaknya mengalir ke anggota badan dan tulang Siaping, serta setiap sel. Tampaknya ia sedang mengalami perubahan yang paling halus dan mendasar. Penciptaan Ki seperti ini sangat bermanfaat bagi para sage. Ini bisa sangat memperkuat sumber energi alam semesta. Banyak sage yang ingin mendapatkannya. Ini, energi yang sangat besar. Apakah ini buah ciptaan yang diciptakan oleh Iblis Purba? Mata Siaping bersinar terang. Dia dapat merasakan bahwa energi yang terkandung dalam buah ciptaan ini jauh lebih besar daripada obat atau harta sage lainnya yang pernah dia konsumsi sebelumnya. Bahkan lautan pun tidak akan mampu menggambarkan luasnya sumber energi. Meski dengan kekuatan tubuhnya, dia merasa sedikit kembung. Sebenarnya, ini sudah diduga. Aldri adalah Iblis Primordial, dan dia memiliki garis keturunan yang sangat tebal. Oleh karena itu, sumber energi di dalam tubuhnya jauh melebihi sumber energi sage biasa. Faktanya, bahkan sage dengan level yang sama dari ras dewa binatang tidak dapat menandinginya. Selain itu, ia telah berevolusi ke alam kuno abadi dan dibudidayakan selama miliaran tahun. Setiap sel di tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan penciptaan. Orang hanya bisa membayangkan betapa mengerikannya buah ciptaan jika dimurnikan dari sisa-sisanya. Dapat dikatakan bahwa bahkan sepotong daging dari tubuh Aldri dapat menghidupkan kembali orang biasa dan naik ke kondisi yang tak tertandingi. Tentu saja, karena tubuh Iblis Kuno mengandung kekuatan neraka, serta energi Iblis Neraka, mustahil bagi orang biasa untuk mengkonsumsinya. Jika mereka memakannya dengan gegabuh, mereka akan berasimilasi menjadi makhluk neraka. Hanya bentuk kehidupan khusus seperti Siaping yang dapat dengan mudah memperbaikinya dan tidak terpengaruh oleh kekuatan neraka. Kecelakaan Gelombang-gelombang-gelombang Setelah Siaping menelan buah ciptaan, dia merasa bahwa meskipun dia memiliki sembilan ruang kerajaan valet yang dapat menampung energi asal dalam jumlah besar, pada saat ini, dia merasa seperti akan meledak dari energi ini. Basis budidayanya telah mencapai puncak alam kuno tengah-tengah dan dia hanya selangkah lagi dari alam kuno tengah-akhir. Sekarang setelah dia mengonsumsi buah ciptaan, basis budidayanya telah mencapai puncak alam kuno pertengahan. Ini seperti menginjakan kaki di pintu, langsung menembus kemacetan. Dong! Detik berikutnya, tubuhnya bergetar. Seolah-olah sebuah pintu di kedalaman lautan kesadarannya telah terbuka. Semua ruang di rumah ungu miliknya meluas secara gila-gilaan menuju kedalaman kekacauan dan terus meluas. Alam kuno pertengahan akhir. Mata Siaping berbinar. Dia tahu bahwa dia akhirnya berhasil menerobos dan mencapai alam kuno pertengahan dengan bantuan energi asal dalam jumlah besar dari buah ciptaan. Meski hanya sebuah langkah kecil, namun ini merupakan kemajuan yang sangat besar. Pertama, kekuatan sihirnya setidaknya dua per tiga lebih kuat dari alam kuno tengah. Sembilan ruang kerajaan valet miliknya telah meluas, dan jumlah kekuatan sihir yang dapat ditampungnya sungguh menakutkan. Bukan hanya wilayah kerajaan valet saja yang diperluas. Dia merasa setiap sel di tubuhnya telah mengembang, dan masih banyak lagi fragmen hukum luar angkasa. Dong. Siaping mengepalkan tangannya dan meninju kekosongan itu dengan ringan. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi kekosongan di depannya langsung meledak, dan sebuah lubang hitam ditembus oleh tinjunya. Pada saat ini, bahkan jika dia mengandalkan kekuatan kasar dan kekuatan sihirnya sendiri, dia masih bisa menembus kehampaan tanpa menggunakan hukum ruang dan waktu di tubuhnya. mencapai tingkat tertentu. Kedua, kekuatan kesadarannya. Sebelumnya, kesadarannya hanya mampu menjangkau 20 ribu tahun cahaya, namun kini menjadi dua kali lipat, mencapai jarak 40 ribu tahun cahaya. Kekuatan jiwanya bahkan lebih mengerikan. Bahkan para orang suci di puncak zaman kuno tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan jiwanya. Selain itu, jiwanya juga sangat kuat dan kental. Menyebar. Siaping duduk bersila di tanah dan membenamkan jiwanya ke dalam pikirannya. Gelombang jiwanya menyebar ke segala arah, menempuh jarak 40 ribu tahun cahaya. Dia merasa ketika kekuatan jiwanya semakin kuat, pemahamannya tentang hukum asal-usul alam semesta menjadi lebih cepat. Setiap helai kekuatan jiwa dapat menembus kehampaan dan berada di mana-mana. Jika dia menggunakan keterampilan rahasia jiwa, kekuatannya mungkin akan berlipat ganda, dan dia akan bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Suara mendesing gelombang-gelombang-gelombang. Setelah maju ke alam kuno pertengahan, jiwanya menjadi lebih kuat, dan masih banyak lagi fragmen hukum waktu di kedalaman lautan kesadarannya. Setidaknya ada beberapa ratus bagian hukum waktu. Tampaknya dia hampir mengumpulkan 3.000 bagian hukum waktu dan memadatkan hukum waktu secara lengkap. Pada saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk melangkah ke alam orang suci kuno dan menguasai hukum penciptaan. Begitu dia menguasai kekuatan penciptaan dan memadatkan ki penciptaan di tubuhnya, kekuatannya akan melonjak lagi. Saat itu, ia akan seperti pencipta dunia, mampu menciptakan banyak objek sesuka hati. Kekuatan hukum penciptaan pasti berada di luar imajinasinya. Garis keturunan infernal golden crow juga meningkat. Siaping menyipitkan matanya. Memanfaatkan sumber energi neraka di tubuh iblis kuno ini, sel-sel gagak emas infernal di tubuhnya bangkit dengan gila-gilaan, dan kekuatan garis keturunannya meningkat dengan gila-gilaan. Sekarang, dia telah membangunkan 100 miliar sel infernal golden crow. Selain 500 miliar yang telah dia bangun sebelumnya, dapat dikatakan bahwa dia sekarang memiliki 600 miliar sel infernal golden crow di tubuhnya. Dia tidak jauh dari 1 triliun. Merasakan lonjakan garis keturunan di tubuhnya, seolah-olah gumpalan keilahian infernal golden crow menyebar. Kekuatan mengerikan dari infernal golden crow menyebar di kedalaman tubuhnya, memancarkan panas yang tak ada habisnya. Saat itu, seolah-olah ada banyak matahari yang membakar di tubuhnya. Jika bukan karena kulitnya dan banyaknya kekuatan hukum penciptaan yang mengisolasi dirinya, letusan panas seperti itu mungkin akan membakar semua iblis di neraka yang membara menjadi abu. Bahkan berbagai kemampuan garis keturunan infernal golden crow di tubuhnya terus meningkat, terutama kekuatan kutukan dewa nether. Terutama kekuatan kutukan dewa nether. Dia merasa kendalinya atas kutukan dewa nether semakin dalam. Dia bisa dengan mudah merasakan emosi iblis neraka dan hantu nether yang ditanamkan dengan kutukan dewa nether. Dia bahkan bisa mengendalikannya. Selain itu, kemampuan infernal golden crow lainnya juga telah diperkuat hingga tingkat yang berbeda-beda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.